Oke, oh ya gue semuasuh, kenal nama gue Riki Ya, gue tenang aja Gue juga pernah ngerasain tuh kok Pas sebelum handphone gue jelek ya Jadi bagaimana cara main game Toh dan Mako Kagura di Android So, sebenarnya ini bener-bener Gimana ya, gue bener-bener Kasian banget ya Biasanya nih, kalau misalkan lu punya PC dewa, handphone lo jelek Kalau misalkan handphone lo bagus PC lo yang gak bagus gitu, nah ini dia yang Bermasalah nih, kebanyakan orang PC-nya itu kurang bagus ya, dan Handphone-nya juga kurang bagus, gue bukan ngeladak Tapi emang, ya, emang ini susah Nah, gue baru cek Nox dan mereka Punya emulator terbaru Untuk dan Mako Kagura, jadi lo bisa cek aja Dan liat, ini Android emulator 9 Dan lo bisa klik aja disini untuk download Atau enggak, nanti gue kasih linknya di deskripsi So, ya, gue ada buka gamenya Dan liat Gue pake ini Apa namanya, disebutnya Google Play Jepang Jadi kalau misalkan lu gak punya Google Play Jepang Gue gak tau dah, lu downloadnya itu lewat mana Mau lewat Ape, kok app atau apa Gue gak ngerti Tapi yang pasti gue ngedownloadnya itu pake Akun Jepang Sekali kayak, bikin tulisnya Toho Dan liat muncul Dan tentu saja Toho Lost World ada Oh, dungeon dive juga ada Oke, cuman gue udah males Kenapa kan akun gue hilang So, ya, kita download aja Harusnya kalau di emulator Lebih cepat sih Tapi yang gak Kurang arti juga deh Oke, gue udah selesai download Oke, gue udah selesai download Kalau gak salah ini Ini ya Pakai akun Oh, gak? Ini suruh baca ketentuan Biasalah Persetujuan Agreement Atau apalah gitu Enggak, gue gak mau login Iya, pake guest karakter aja Iya, gue ngerti itu Iya, kalau misalkan Lu gak mau linkin akun lu ke playstore Atau ke Apa namanya Apple Lu bisa bikin akun Dikasih ID sama pass gitu Tapi gue pengen jadi Di guest aja Nama Test aja Gue pilih yang tengah Itu gak disuruh bikin akun dan ID Mungkin Lu pilihnya tadi yang sebelah kanan Sebelah kanan Oke, ini download dulu Bukan agak lama Gue bahkan skip ya Oke, gue udah selesai download Aku masih terlalu lemah Aku masih terlalu lemah Tapi saya Menjadi sandaran Ingat, ini adalah emulator Android 9 Dan gue yakin ini bakal berat banget Karena ini 64 bit ya So, kalau misalkan lu gak punya komputer dewa Gue rasanya ini agak sulit ya serius Tapi ini bener lancar banget Dan Yukari get the fuck out Jujur gue gak suka suara Yukari disini Gak cocok, serius Gak cocok Voice actornya bagus Gue cek voice actornya dia bener-bener hebat Cuma masalahnya dia gak cocok dengan suara Yukari ya Oke, so mainnya itu gue agak bingung disini nih Dan lu harus nyetting dulu Dengan keyboard Lihat nih Kita lihat keyboardnya Single klik Disini Pecat Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Oke Simpan ya Mainnya kalo bisa sih pake mouse juga ya Karena disini ada bagian yang diseret Jadi ini bakalan susah ya Kalo bisa sih lo mainnya pake dua tangan ya Satu keyboard satu mouse Kayak gue nih Satu keyboard satu mouse Jadi biar lebih mudah ya Aduh ini gue paling benci ini nih Gue sampe sekarang yang biru masih belum selesai nih Masih belum bisa So, ya Oke, soalnya gue gagalin Lihat Ada bagian seret Kalo di bagian seret Kalo di bagian seret lo pake keyboard itu gak mungkin Gak mungkin Jadi harus pake mouse Dan itu susah banget serius Tapi ini cukup lancar serius Tapi ini cukup lancar serius Cukup lancar Suaranya itu gak Apa ya disebut ya Gak off Gak sign off Tapi ini bagus banget Suaranya bener-bener pas Gak siap Gak siap Gak siap Gak siap Oke, lu bisa nyeret pake keyboard juga ya Tadi tuh gue nyeret pake Oke, gak bisa, susah juga ya Tadi tuh gue nyeret pake keyboard loh Cukup lucu Yup, thank you very much So, mungkin gue pengen nge-gacha sebentar sama pengen musik Zune ya Gue pengen coba sih Jujur, musik Zune disini yang paling gue suka doang Tapi sama YTR, YTR sih gue demen banget musiknya Tapi ntar kita liat aja Get the fuck out Yukari Maaf Chandra, tapi gue gak suka Yukari disini Voicenya gak cocok Gue belum cek voice Yukari di Lost World Jadi gue gak ngerti ya Tapi kalo di Hokenon Ball itu cocok banget Serius, cocok banget Gue malah jatuh cinta dengan Yukari di Hokenon Ball Nanti kalo disini kurang Nanti kalo disini kurang Oh gacha Sekalian gacha gitu gue pengen liat Gue demen banget Stylis banget ya tampilannya ya Gachanya itu, ini kayak persona 4 Serius Dan persona 4 gue belum tamatin sih Baru setengah doang Yang gue tamatin itu persona 3 sama persona 5 Persona 4 belum gue tamatin Keren banget sih Oh, dapet SSR 1 Skip aja Nitori, omg Gue nitori aja gak punya di cara asli gue Nitori kan Kalo sanai ini gue hapus nih Gue uninstall nih game Serius Kalo sanai gue uninstall nih game Oke Nitori, thank you very much Yugi ama Hensi Oke bagus deh Kalo pengen liat tutorial ya Video gue sebelumnya aja Gue pengen ini, coba game nya Suruh DL ya Download off Iya bener So download Kita tunggu aja Skip aja ya Oke, emm Seperti biasa nih daily login Ini ya daily login lah biasa Kalo gak salah lu baklo Harusnya kalo login sekarang Ya dapet SEJA Login sekarang ya Untuk hari ini ya Gue gak tau besok Untuk hari ini lu dapet login SEJA Sama Kartu Kartu Marissa Sama Kartu Marissa Kartu Marissa Sama Kartu Marissa Satu Iya toh kan dapet Marissa Untuk hari ini Jadi kalo misalkan lu liat video ini Cepetan bikin game nya Karena ini reset Kalo reset jam 4 ya Bagus dah Biasanya kan game itu kan reset jam 12 ya Contoh kayak Tau Lost World atau gak Tau kan nambah iya Jam 12 Nah tapi kalo ini game nya reset nya itu jam 4 Atau gak jam 5 Jadi kalo dalam waktu Indonesia Jadi kalo dalam waktu Indonesia Itu reset jam 2 Dalam waktu Indonesia ya Jam 2 atau gak jam 3 So Gue saranin ya Main Oke so Kita tes dulu yuk Phantom Ensemble Coba kita main Normal Gue ganti dulu pake Marissa ya Ya bisa kan saya yang punya Marissa Mas Satori Kenapa gak dibawa Ya login hari ini Lo bakal dapet Marissa Sama Remu SSR Tuh Apa SSR Gratis Jadi ya kalo lu liat videonya sekarang Gue saranin main sekarang Yugi ganti online Enggak gak Nitori ganti Gue pengen dengan quest nya Nitori Eh apa Yugi Bukan Nitori Siapa ya Satori God ya Matt Oke Oke Gue mainnya agak copo nih Pasti nih Karena ini di laptop Pake keyboard sama mouse So Lu pasti tau lah Gimana cara mainnya Tidak Do Kalau Tua Key Tua Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Lihatnya agak susah! Lirika ganggu! wuuh seru banget ini gue udah kasih petunjuk bagaimana cara download emulator ya bisa bisa cuma mainnya agak ribet karena disini lo pake 2 tangan yaitu keyboard sama mouse so iya oke full combo lagi gue pake keyboard padahalin lo sama ini sama mouse oke so iya sampe disini aja kalo misalkan komputer lo ga kuat ya wassalam oke kalo gitu sampe disini aja kalo bisa like subscribe dan sampe jumpa lagi dengan gue Ricky di video selanjutnya buruan login karena dapet musik Seija gratis sama dapet SSRMU sama Marisa gratis kapan lagi makanya oke good bye